Warga Merauke terima bantuan program sembako dan PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang penyalurannya melalui PT.Pos Indonesia. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh istri dari penjabat Gubernur Papua Selatan, Nyonya Surianisa Fanpo, kepada salah satu warga penerima KPM di halaman kantor pos cabang Merauke pada Jumat siang. Dikatakan eksekutif manajer pos cabang Merauke, Johannes Kesauh Lija, bahwa 1.561 KPM merupakan data tahap pertama yang diterima kantor pos Merauke dari Kementerian Sos R.I. Sehingga total keseluruhan penerima BPS dan PKH di Kabupaten Merauke sebanyak 18.000 KK atau 18.000 KPM. Untuk kegiatan di hari ini kita pembayaran bantuan program sembako ditambah dengan PKH di triulan pertama di tahun 2023. Untuk total KK di Kabupaten Merauke itu ada sebesar 15.561 KPM yang data pertama yang baru turun. Kalau surat dari Kementerian itu ada 18.000 untuk Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke sendiri ya. Ada 18.000 data yang akan turun di tahap pertama ini tetapi bertahap. Tahap-tahap selanjutnya ada 4 susulan yang akan turun karena untuk pembayaran di BPS pertama ini ada 6 kelurahan yang belum mendapat, belum turun. Kita lakukan pembayaran sesuai dengan data yang ada. Total KPM untuk Provinsi Papua Selatan berdasarkan data yang diterima kantor pos Cabang Merauke dari Kementerian Sos R.I. Sebanyak 48.489 KPM yang akan dibagi dalam 4 tahap. Sehingga untuk tahap pertama sebanyak 37.167 KPM dan masih sekitar 11.000 lebih KPM untuk 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang akan menyusul di tahap selanjutnya. Untuk Papua Selatan yang baru kita terima itu diangkat 37.167 KPM. Kalau untuk pembayaran di tahap berikutnya kita menunggu informasi dari Kementerian karena kita tidak bisa pastikan tahap yang berikutnya turun kapan. Untuk menjangkau distrik terjauh seperti distrik Tabonji, distrik Okaba, dan distrik Wan, kantor pos Cabang Merauke menggerakkan 12 kantor unit yang berada di masing-masing distrik di Kabupaten Merauke. Terima kasih telah menonton!